Jadi disini nih makin gila ya, semakin hari ini semakin lama. Kalian lihat disini baby Chana semua banyak banget. Segini kan, ini lengkap banget bosku. Disana ada no ya, ujung sana juga ada bosku. Disini juga banyak koki-koki ya nih, sampai komen semua lengkap bosku ya. Karena dengar-dengar rumornya disini ada Chana Barka bosku ya. Jadi langsung aja kita balik, kita lihat bosku. Nah, oh gede banget bosku. Jusep ya bosku, kembali lagi bersama channel bosku dong, opi belum opi bosku. Jusep ya men, gimana kabar anda? Wih, kali ini ada toko rumuahan bosku ya. Dia tuh punya Chana Barka bosku ya, gimana? Kita grebek gak, grebek gak? Aduh, grebek aja bosku ya. Nah, tapi sebelum kesana bosku ya. Jadi kalian lihat Siti disini bosku ya, badannya sudah melihat bak hitam-hitam dikit gitu bosku ya. Nah, karena kemarin agak pucat. Andraoni kan bagus kan, badannya kan hitam masih ya. Makanya kita kasih pakan-pakan yang mengandung pigment hitam. Ini salah satu aku pakai dengan maggot Fixed Aspen Atlantic Fish Food bosku ya. Oke, ini mantap banget bosku ya. Jadi kalau kalian mau beli di Shopee juga ada bosku ya. Ini rekomendasi teman. Karena pelet ini sampai go internasional katanya bosku ya. Nih, ini bagus nih. Nah, aurantinya ini juga badannya sudah melihat hitam dikit bosku ya. Kalian lihat ini. Nah ini, tuh, rakus banget ya. Tuh, tuh. Nah ini dia mengandung pigment hitam ya, bagus maggot ini bosku ya. Soalnya ini mengangkat warna dasar bosku ya. Makan yang setiap hari buat auranti kita. Biar tambah semangat, Mazze ya. Oke, kita kasih juga maru kita bosku ya di sini. Hei, makan loh. Di atas, di atas. Sini, 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 sini. Tuh, makan ya bosku. Nih, si semok bosku ya. Biar bar hitamnya tuh makin pekat bosku ya. Oke. Dan sekarang kita langsung aja grebek bosku ya. Rumah, ada barka. Kalau begitu langsung aja kita cus ke sana. Oke bosku ya, kita udah sampe di tempatnya bosku ya. Satu rumah full cana ikan hia. Semua lengkap, predator, predator, lengkap semua bosku ya di sini ya. Dan ini kita lagi buat kaos baru sih. Menurut kalian bagus nggak sih ya? Di sini ada bos-bosku, tulisan bos-bosku gini bosnya. Nih, nih, di sini ada logo bos-bosku. Belakangnya kayak gini. Menurut kalian kalau dijual ini ada yang mau beli nggak sih ya? Kalian komen aja kalau banyak yang bilang, Bos, jual kita jual bos ya. Untuk sementara ini buat kita pake pribadi aja bersama bos-bosku, sama tim. Tapi kalau kalian suka mungkin kalian mau beli ya. Silahkan komen aja bosku ya. Kalian banyak yang suka atau nggak sih? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalamnya bosku ya. Udah gak sabar kan? Melihat Barka. Ini Barkanya mantap banget bosku ya. Gede bosku ya. Langsung aja kita lihat. Kalau mantap sih, kalau kalian pengen culik, kita culik bos. Kalau gitu guys, ke dalam. Ayo. Halo. Halo kokonya Dako Indra bosku ya. Owner di sini. Mantap? Mantap. Mantap ya. Mantap jiwa. Jadi di sini ini makin gila ya. Semakin harinya semakin nambah. Kalian lihat di sini baby, cana semua banyak banget. Terus ditambah lagi. Ini ikan hias semua di depan bosku ya. Ini yang biasanya di luar tempat taruh pasir. Kenapa sekarang sudah banyak ikannya? Karena dunia perikanan makin maju. Mamin. Mantap bosku ya. Jadi sekian hari, makin nambah hari, makin nambah tahun. Dunia perikanan Bali makin berkembang. Dan pemiliknya tuh banyak banget bosku ya. Emang kita sengaja malaman kayak gini, kita minta waktu tambah bosku ya. Karena kalau nggak gitu ya rame. Kadang bingung juga kita mau konten, terus Koko layani pelanggan kan nggak enakan tuh. Jadi kita emang minta waktu lebih kayak gitu ya. Lembur ya? Lembur. Lembur. Jadi sebelum kita lihat ikan lainnya, kita cek dulu. Di sini ada baby-baby. Cana ya bosku ya. Nah teman-teman bisa ke sini. Di sini ada blue pulcher nih bosku. 67 cm ya kok ya. Nih 35 ribu. Langsung ada nih bos. Kalian mau beli langsung ada di atas nih harganya nih bos. Terus ada androh juga. Kalau androh, 78 berapa? 60 ribu. 60 ribu. Di samping nih bosku ya. Ini ada androh baby 56 cm. 45 ribu. Sedangkan red bari tuh ada lagi nih di samping. 70k bosku ya. Murah meriah bosku. Udah datang ke sini aja bos. Mau cari pasir, batu, apapun. Berurusan dengan cana semuanya lengkap ya kokoh ya. Jadi sekarang kita mau cek ikan hiasnya kokoh. Jadi kita lihat dari sini nih ikan hiasnya. Ini lengkap banget bosku ya. Di sana ada no ya. Ujung sana juga ada bos. Di sini juga banyak koki-koki ya nih. Sampai komet semua lengkap bosku ya. Jadi sekarang kita mau lihat beberapa ikan hias dulu. Karena bos-bosku juga pengen mau lihat ikan hias. Karena dulu kan sebelum cana kita pilih ikan hias dulu di kos. Hanya nggak update aja di video Youtube bos-bosku. Ayo kita cek bosku. Jadi bosku ya bagi teman-teman semua. Nah selain kalau kalian mau beli cana. Nah kayak gitu kalian mau beli anak-anakan predator lainnya. Di sini udah lengkap banget bosku ya. Jadi kita bareng koko di sini. Di sini ada Oscar-Oscar. Nah di sini bosku ya. Kalian lihat nih. Ukurannya 3 jarian. Ini koko harganya berapaan koko kira-kira? 30 ribu. 30 ribu. Terus kalau kalian mikir. Ah ini kegedean nih. Mau yang lebih kecil. No di samping no. Ada no. Tiger. Ini Tiger kecil. Ini harganya berapaan koko? 25 ribu. Ini 25 ribu ya. Jadi harganya terjangkau banget buat teman-teman semua. Ada apa lagi koko? Ada apa lagi? Aligator. Ini ada aligator ya bosku ya. Ini aligatornya berapaan koko? 35 ribu aligatornya bosku ya. Jadi kalau buat bocil-bocil. Cincau lah ya. Cincau. 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 Dapat. Dapat. Terus di sini ada ikan apa lagi koko? Paco albino. Colombian catfish. Ada capillage slayer. Wah lengkap bosku ya. Ada ya kisaran ada yang dari 30-an sampai 50. 30 sampai 50 ya. Gila cakep banget bosku ya. Oke ini ada palmasinnya galus ya. Ini harganya 25 bosku ya. Jadi kalian bisa langsung aja ke sini. Nah di bawah juga kalian lihat nih banyak beberapa ikan hias bosku ya. Jadi kita mau nanya-nanya juga nih ya bosku ya. Berapa sih harganya? Jenisnya tuh apa-apa aja bosku ya. Sebelum kita lihat cana barkanya. Karena dengar-dengar rumornya di sini ada cana barka bosku ya. Kalau gitu kita tanya dulu ikan hiasnya. Karena bos-bosku juga pengen cap ikan hias. Supaya lengkap di rumah kan bosku ya. Jadi kita lanjut ikan hias di bawah bosku bersama Cece. Cece siapa namanya? Iren. Cece Iren. Oke. Jadi kita mau lihat beberapa ikan hias. Jadi di sini kita lihat ada ikan hias yang sangat menarik perhatian ya bosku ya. Di sini ada yang warna yellow-yellow. Ini apa namanya nih? Danio yellow. Danio yellow. Itu harganya? Danio yellow juga bisa. Bisa harganya kira-kira? Rp10.000 dapat 4. Wah terjangkau banget bosku ya. Terus ini yang ada yang warna hijau nih cakep banget. Ini sama? Ini beda harganya. Satunya Rp5.000. Tapi kalau beli biasanya Rp20.000 dapat 5. Rp20.000 dapat 5 ya. Terus kita balik lagi di sini ada gapi ya. Ada gapi. Ini gapi apa ini? Ini kalau kita bilang gapi cendolan sih. Cendolan ya. Kalau yang lebih bagusnya yang di sini. Kita bisa lihat mana yang bagusnya. Itu dia ya. Ini kira-kira itu harganya berapaan? Kalau gapi yang cendolan biasanya Rp2.000 aja per ekor. Rp2.000 aja per ekor ya. Kalau yang PRT Rp5.000 per ekor. Kalau PRT Rp5.000 per ekor. Rp5.000 per ekor ya. Mantap banget bosku. Dan juga ya kita lihat lagi di sini bosku ya. Ini ada ikan hias yang pertama kali dulu bos-bosku. Pelihara sebelum main predator bosku ya. Kalau ini apa namanya nih? Ini redfin. Redfin ya? Iya redfin. Di sini ada redfin itu ada dua warnanya. Iya albino sama yang hitam sih. Albino sama yang hitam. Ini kira-kira harganya berapaan? Kalau yang albino Rp5.000. Kalau yang hitam Rp4.000. Rp4.000 ya. Jadi keren banget. Lebih murah. Jadi di sini tuh banyak banget bosku ya. Kalau kita bahas ini. Waduh bisa sampai besok bosku ya banyak. Pokoknya teman-teman mau carikan hias di kakak akuatik. Semua lengkap bosku ya. Dari ikan predator. All. Cana. Ada semua arwana. Semua. Complete. Kalian tinggal datang bawa uang aja dah. Rebes. 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 Jadi sekarang kita langsung ke dalam. Kita mau lihat koleksi-koleksi dari Koko. Jadi di sini tuh ikannya banyak banget. Kalau kita bahas ini gak habis-habis bosku ya. Jadi kita masuk aja. Di sini tuh lengkap banget buat teman-teman semua ya. Jadi di sini ada beberapa pakan juga lengkap di sini bosku ya. Kalian bisa datang beli di sini. Terus kalau mau cari lampu, mesin di sini juga lengkap bosku ya. Nah sekarang kita mau lihat ada all predator. Wow di sini padat banget all predatornya bosku ya. Jadi kita bisa lihat. Uh ini kayak gini nih bos. Kalian lihat nih. Apa ini bos? Oscar Slayer. Oscar Slayer ya baru pertama kalian lihat. Kok jadi pengen ya. Emang yang Tiger doang yang Slayer? Ada gak yang Albino? Ini yang Albino. Mana? Oh itu yang Albino-nya bosku ya. Kalian lihat di belakang Albino-nya. Menurut kalian bos-bosku pelihara gak Oscar Slayer? Kalian komen aja bos. Soalnya cakep banget. Ekornya tuh gimbang-gibang sih ya pokoknya. Keren sekali. Ini udah yang luker. Suka yang unik. Suka yang unik. Aku juga suka yang unik bosku ya. Cakep banget ya. Keren. Dan juga sekarang adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu semua para bosku di rumah. Karena kita mau lihat apa. Cana Barka. Ada kawai lagi. Ada kawai. Masa kawai terus? Asli dong. Asli. Asli ada. 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 Jadi langsung aja kita balik. Kita lihat bosku. Nah. Oh gede banget bosku. Nih. Ini kok langsung ada Barka nih. Ini gimana nih ceritanya nih. Ceritanya keracun oleh bos-bosku. Wah keracunan dari bos-bosku. Karena bos-bosku beli. Langsung dibeli. Harus ada juga. Dan parahnya ya. Bos-bosku kan beli yang kecil. Kok ini kok Indra langsung yang besar. Gak mau kalah ya. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Duh. Gimana ini ya bosku ya. Oke. Jadi kita lihat disini ada Barka bosku ya. Ini Barka apa bang? Asli. Asli. Asli ya. Jadi cana Barka sana yang berada di antar perbatasan antara India dan juga Bangladesh. Di wilayah Asam dan juga Nagaland ya bosku ya. Jadi kalau cana Barka ini memang susah didapat ya. Maknanya harganya sampai sekarang mahal banget bosku ya. Karena dia di tempat yang sangat bahaya banget ya. Karena perbatasan. Dan juga kalau musim kering. Biasanya gabus lain gampang ditemuin. Dapat ditangkap. Dia ini malah masuk ke lubang yang vertikal. Ke bawah. Bahkan dia mencari lubang-lubang lain. Yang dimana di bawah tanah itu ada airnya. Kayak gitu. Nanti musim hujan dia keluar lagi. Makanya sampai sekarang itu mahal banget cana Barka bosku ya. Dan juga emang sangat sulit mendapatkan cana Barka. Dan kalau di cana punya cana Barka orang bilang sultan ya. Berarti sekarang koko sultan gitu. Enggak lah. Yang penting hobi kita masih di cana. Sana. Oke. Jadi kita lihat tangsinya emang mau grebak. Dan juga tanya harga ini. Kalau boleh tau koko jual harga berapa? Kalau saya ini utama sih untuk display ya. Untuk display. Kalau ada yang nawar. Saya akan lepas di angka 30 juta. 30 juta nih saiznya berapaan? Udah kurang lebih 30 sih. Last kemarin ukur 29,5. 29,5 ya. Jadi pas orang beli ke depan pasti sudah masuk 30 ya. Karena cana Barka tuh persentinya tuh 1 juta teman-teman. Makanya itu banyak pelihara cana Barka adalah untuk investasi. Karena nambah terus ya saiznya. Dan juga harganya tuh nambah terus bosku. Jadi kita datang sini sebenarnya kita pengen belajar. Jadi kita datang ke sini mau belajar bosku ya. Karena kalau cana Barka aja sendiri di tank itu kan kurang seru lah ya. Kayak gitu. Makanya ditambah-tambah. Menurut koko. Aku kan tanknya tuh polosan pasir malang merah. Nah filter. Menurut koko apa sih yang perlu ditambahin? Apa kayu atau tanaman? Apa dikasih temannya? Masukan dari koko apa nih? Kita berguru lah di semior. Wehehe. Menurut koko. Tambah-tambah. Ya kembali ke selera masing-masing. Ya kalau? Ya bener. Kembali ke selera masing-masing. Ada yang suka dia sendiri karena memang Barka kan ya ajib-ajib ya. Ya. Kalau untuk kontengan saya lebih pribadi saya lebih suka kontengan. Karena seninya lebih masuk. Ya satu ikan predator dan lainnya bukan predator gitu. Kalau untuk tambahan kembali ke bosku sendiri ya mau tambah apa. Mungkin settingan kayu ya lebih asik lah yang penting dilihatnya kembali ke selera sih ya. Selera ya. Kalau aku selera sama koko nih sama. 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 Jadi gimana koko? Aku harus tambah kayu ya he. Tambah kayu. Kalau saya sini kan versinya pakai bambu. Oh. Dikarenakan utama biar nggak terluka juga ikan. Ikannya. Ya ini aja ikan Barka saya udah terluka karena kepalanya itu ada pelepasan sisi ya. Ya. Karena tabrak bambu yang satu ini. Karena dia kan nggak sampai kebawah. Haa haa. Nggak sampai kebawah. Jadi sempat nabrak kepalanya ada sisi satu lepas. Ada sisi lepas ya bosku ya. Keren banget. Berarti kalau kita pakai kayu usahain kayunya tuh nggak ada bagian yang tajam dikit ya. Ya jangan terlalu tajam. Kalau batu mungkin pakai di batu truli. Kalau batu truli dia kan lebih bulat dia. Ya. Lebih bulat. Bobbing juga boleh. Lebih bulat. Kalau batu lavaro pajam. Bahaya ya. Ya lebih bahayaan lah. Sayang juga ya kalau ikannya barat-barat atau gimana. Kalau rekomendasi ikan untuk temani Canabarka ini apa sih yang dikonteng? Kalau diskas sih ya. Diskas ya. Orang yang sama-sama elegan ya. Iya benar. Emang diskas salah satu pilihan untuk main konteng Canabarka. Karena biasanya. Kalau kita agak bisa main diskas yang mahal. Pakai belum face hikel kan ya belum ya. Karena kita baru coba-coba dulu. Kita cari diskas yang terjangkau. Kalau menurut kok kok diskas yang cili-cili masih ada di sini. Ada. Yang ukuran 2 sampai 2,5 inch. Nah ini ada 2,5 inch ya bosku ya. Menurut kalian beli nggak sih diskas ini bosku ya. Buat nambah-nambah. Nah kalian komen di bawah bosku apa kita mau konteng atau cuma barca doang. Karena kalau barca doang kan agak bosan ini bosku ya. Kalau ada konteng ini kan tambah happy. Asik dan lebih meriah ya tank kita bosku ya. Jadi kita mau setting. Pokoknya kalian komen aja bos. Barca lo setting apa nggak sih kayak gitu. Nah kalian komen di bawah. Kalau banyak yang bilang komen kita akan setting bosku ya. Yang penting kita sudah belajar-belajar juga disini. Yang penting filternya harus ajib lah ya. Kalau pakai kenaman. Barca terakhir sih yang masuk. Barca terakhir yang masuk ya. Berarti keluarin dulu pakai plastik ditahan setting jadi masukin. Jadi masukin. Masukin. Ini kan kemarin lebih setting baru masukin barca. Barca-nya. Karena kalau yang duluan yang lain yang masuk terakhir dihajar ya bosku ya. Jadi sekian aja kok. Berarti ini barca-nya lebih ke display ya disini ya. Iya lebih ke display sih soalnya. Ini aja udah ada sticker khusus ya. Tidak. Oh tank display. Larang sentuh aquarium. Tapi kalau ada yang mau beli nih ya. Lepas. Mikir sih ya. Mikir ya. Mikir dulu lah. Tapi kalau di dalam budget. Yang saya tentukan ya lepas aja sih. Lepas aja ya. Jadi kalau teman-teman mau cari langsung aja kesini bosku ya. Bos-bosku ini sudah punya barca. Menurut kalian tambah ini lagi enggak sih kalian komen di bawah. Kalau tambah bisa lah kita kesini lagi bosku ya. Nah pokoknya kalian komen aja bosku ya. Buat teman-teman yang mau cari barca. Karena banyak banget. Aku dapat barca kemarin yang cilik. Bos aku mau beli barca-mu. Woy jangan bos. Baru sampai bos. Mungkin alternatifnya kalian bisa kesini aja beli disini bosku ya. Kalian bisa lihat disini. Dot-nya juga mantap-mantap bosku ya. Oke bosku ya. Jadi kalau gitu ada pesan-pesan kokoh terakhir. Pesan ada sekarang karena kita ada memperbesar kakakwati. Jadi sekarang kita Instagram. Ada dua. Facebook juga ada dua. Ntar akan diminta bantulah di upload ditulis semua. Oke boleh nanti dikirim WA ya pokoknya aman. Kita siap membantu. Dan thank you sudah kokoh sudah izinin kita kesini. Melihat menggeprek. Geprek-geprek. Untung enggak geprek. Ya bahaya. Barca-nya dan sekarang kokoh sempan. Jadi sekian aja bos apapun cerita bersemangat ini mati hidup ini. Bye bye semua. Oke bye bye ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax